Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Adi dari Inside Chamber Kita akan membahas USBN Matematika SMA Wajib tahun 2019 Ujian Sekolah Berstandar Nasional Matematika Wajib Untuk SMA Dengan merasionalkan penyebut Bentuk sederhana dari Bentuk berikut ini seperti apa Oke, ini bentuk itu Adalah typical ya, ada rumusnya Jadi kalau Saya punya Rumusnya dulu ya Ini saya pakai Warna apa enaknya, merah aja ya Oke, kalau saya punya akar A Ditambah akar B Ya, kalau dikurang ya Dikurang nanti ya, itu sama dengan Akar dari A Tambah B, tambah 2 Akar A kali B Nah, ini kan Kita modifikasi Menjadi 4 Ya, dibagi 6 ini adalah 3 kali 2 8 6 bisa 4 tambah 2 Ya, 8 4 kali 2 Nah, seperti itu ya Ini akan kita jadikan 4 tambah 2 Ya, ditambah 2 kali 4 kali 2 Nah, ini bentuknya sudah sama Maka bentuk ini akan menjadi 4 Per Akar 4 Ya, ditambah Akar 2 Oke Dan ini nanti Atas bawah kita kalikan Dengan sekawannya Yang atas kita kalikan Akar 4 Dikurangi akar 2 Yang bawah kita kalikan Dengan akar 4 Dikurangi akar 2 Akar 4 itu 2 Ya Ini akar 4 kuadrat Yang 4 Ya Jadi disini 4 Dibagi Eh, dikali ya Ini 2 Dikurangi akar 2 Langsung saja Ini saya jadikan 2 Kalau ini nanti Adalah 4 kuadrat Dikurangi 2 kuadrat Yang 4 kuadrat adalah Akar 4 kuadrat adalah 4 Akar 2 kuadrat adalah Dikurangi 2 Seperti ini Maka ini akan 4 Per 4 Dikurangi 2 adalah 2 Dikali 2 minus akar 2 Seperti itu Mana yang cocok Eh, 4 dibagi 2 Ini adalah 2 2 nya dikalikan ke dalam 4 dikurangi 2 Akar 2 Kalau ada Ada yang C ya Sekarang kita lanjutkan Nomor 2 Misalnya A nya adalah 5 B nya adalah Bentar saya Bindah warna dulu A nya 5 B nya 5 juga C nya setengah Nilai dari ini Kok aneh ya A dan B nya kesama Ya, ikut tajam Bagaimana lagi C nya itu setengah ya Jadi min 1 kuadrat adalah A pangkat min 2 A pangkat min 2 Ya, dikali B kuadrat Dibagi C pangkat min 3 A ini adalah 5 tadi ya 5 pangkat min 2 Dikalikan 5 pangkat 2 Dibagi C pangkat min 3 Kalau kita jadikan kali Ya, itu nanti Ini jadi plus Kalau dijadikan ke atas C, C nya setengah Ya, setengah 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 Pangkat 3 Kan tadi di bawah Jadi di atas Ini nanti jadi di bawah lagi Tapi ya Ini 5 pangkat min 2 Dengan 5 pangkat 2 Adalah 1 Ya, 1 Atau 5 pangkat 0 ya Ditambahkan Ini adalah 2 pangkat min 1 Dipangkatkan 3 Ya Maka ini akan menjadi 5 pangkat 0 itu 1 Ya 2 pangkat min 3 Kembali menjadi 2 pangkat 3 Ya, ini kalau Dikalikan ke sini kan 2 pangkat min 3 Jadi di bawah lagi Ya 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu 8 1 per 8 Jadi jawabannya yang D Lanjut Nomor 3 Nilai dari 5 log 100 Waduh kok katel ini 5 log 100 Ya Ini kita modif dulu Ini jadikan Di sini 5 log 1 per 5 ya Oh, pakoknya dibikin 5 semua Ini 100 ini adalah 25 kali 4 Ya, 25 kali 4 berarti 5 kuadrat kali 4 ya 5 log 5 kuadrat kali 4 ditambah 3 Ini 5 log 5 pangkat min 1 Ya, dikurangi Di sini ada 2 5 log agar 5 5 log 5 pangkat Setengah ya Kurung tutup Dikurangi 5 log 4 Oke Itu yang pertama Yang kedua Ini kan perkalian Kita punya rumus Ya, ini agak belakang sedikit Kalau perkalian Log A kali B Ini adalah log A kali log B Maka ini akan menjadi 5 log 5 kuadrat Ditambah Ya, ini ditambah Kalau kali disini ditambah Maaf Ya, disini akan menjadi 5 log 4 5 log 4 ditambah Kalau rumus lagi ya Kalau Saya punya A log B pangkat N Sama dengan N A log B Ya Terus kalau pokoknya Angkanya sama A log A Ini adalah 1 Jadi ini nanti akan Dirubah lagi Ini sudah ya Sekarang kita merubah ini dulu 5 log 5 pangkat Min 1 Di sini nanti akan menjadi Pangkat Min 1 nya turun Ya Jadi 3 dikali Min 1 5 log 5 Ya, nanti 5 log 5 adalah 1 Dikurangi 2 Setengahnya turun Dikalikan setengah Dari 5 log 5 dikurangi 5 log 4 Ya Di sini yang 5 log 4 nya sudah bisa kita coret Ya, di sini kan habis 2 nya turun 5 log 5 adalah 1 Tinggal 2 aja Ini tadi sudah habis ya 5 log 5 adalah 1 Berarti tinggal Min 3 Kemudian 2 kali setengah adalah 1 Ini adalah 1 Ini Min 1 berarti ya Nah Jadi 2 Min 4 adalah Min 2 Jawabannya yang B Ya Oke Nomor 4 2 log 32 Log 32 32 adalah 2 pangkat 5 Jadi 2 log Ya Log 2 pangkat 5 Nanti 5 nya bisa turun 2 log 2 adalah 1 Dikurangi 2 log 16 Berarti 2 log 16 adalah 2 pangkat 4 Ya, 2 pangkat 4 2 kali 2 4 4 kali 4 16 ya 2 pangkat 4 Ditambah 2 log 2 Ditambah 2 log 2 ini langsung 1 ya 2 log 2 ini 1 Ya, dibagi 3 log 9 adalah 3 log 3 kuadrat Nah, ini nanti 5 nya bisa turun 2 log 2 adalah 1 Ya Dikurangi 4 nya bisa turun 2 log 2 adalah 1 juga Ya, 2 log 2 ini 1 Tambah 1 Tambah 1 lagi Dibagi 2 nya turun Ya 3 log 3 adalah 1 5 dikurangi 4 adalah 1 1 tambah 1 Tambah 1 3 berarti ya 3 dibagi 2 Nah, 3 per 2 Tidak ada jawabannya Coba siapa tahu Ada yang tidak teliti saya 3 2 2 pangkat 5 Ya 2 pangkat 5 2 pangkat 5 Betul kan 3 2 jadi 5 nanti 16 2 pangkat 4 Ya 4 nya turun Ya, jadi minus Ini 2 log 4 Ini harusnya kuadrat Ya Nah, ini yang jadi masalah Ini 2 log 4 Sama saya 2 log 2 saja Di sini harusnya 2 Nah, kalau ini ada jawabannya Ya Ini 4 bagi 2 adalah 2 Ya Ada yang tidak teliti Jadi jawabannya adalah yang A Kita sekarang kerjakan nomor 5 Agar grafik kuadrat Seluruhnya berada Di bawah sumbu X Ya Kalau seluruhnya berada di bawah sumbu X Berarti definit Negatif Ya, definit negatif Bentuknya kurva seperti ini Kalau bentuk kurva seperti ini A nya K nya ini harus negatif K lebih kecil dari 0 Ya Jadi Bentuk umum dari persamaan kuadratnya Banyak nyamu Adalah A X kuadrat Tambah B X Tambah C Sama dengan 0 Ya Agar bentuknya seperti ini Bentuk sedih seperti ini Maka A nya harus kurang dari 0 Ya Kemudian Di sini Agar dia di bawah sumbu X D harus lebih kecil dari 0 D sendiri Adalah B kuadrat Min 4 A C Ya Ini adalah A nya Ini B nya Ini adalah C nya Kita masukkan ke rumus B kuadrat Min 4 A C Berarti K min 3 kuadrat Min 4 dikali A nya adalah K C nya adalah min 4 Ya Ini harus lebih kecil dari 0 Ini B nya D nya ini harus lebih kecil dari 0 Bukan lebih kecil dari 1 Lebih kecil dari 0 Ya Nah K min 3 Kita kuadrat Adalah K kuadrat Min 2 K Dukan 2 6 K ya Min 6 K Ditambah 9 Dikurangi Ini min kali min plus ya Jadi plus 16 K Lebih kecil dari 0 Kita sederhanakan K kuadrat Min 6 Tambah 16 Dari 10 ya Tambah 10 K Tambah 9 Lebih kecil dari 0 Kita faktor Nah kita faktorkan Ini K Ini K Biar jadi 10 9 kali 1 K plus 9 K plus 1 Maka K sama dengan min 1 K sama dengan Min 9 Disini min 9 Disini adalah Min 1 Ya Karena K nya disini Kalau disini sih Di Apa Disini K nya Ini adalah Konstanta yang ada disini K nya positif ya K nya positif Karena positif Ini adalah daerah positifnya Kalau untuk persamaan K ya Untuk persamaan K K nya disini dianggap positif Dia agar ini Lebih kecil dari 0 Bentuknya seperti ini Grafik K nya sendiri Ya Jadi Grafik K nya Bentuknya seperti ini Dia akan lebih kecil dari 0 Di daerah sini Ya Di daerah sini Kalian bisa ngecek juga Ya misalnya dimasukkan 0 gitu Daerah sini 0 kan Dimasukkan 0 Akan menjadi positif dia Ya Daerah sini adalah jawabannya Jadi dari min 9 Ya Min 9 nya ikut apa enggak Enggak ikut Ya Min 9 Ini lubang Ya karena Kalau pas min 9 Nanti hasilnya 0 Bukan di bawah sembuh X Ya tepat sembuh X Ya Min 9 lebih kecil dari K Lebih kecil dari Min 1 Jadi nomor 5 Jawabannya adalah yang D Sekarang nomor 6 Nilai X yang memenuhi Pertidak samaan berikut ini Kita memanfaatkan Persamaan ini Yang paling enak Kalau seperti ini ya A kuadrat Ya A kuadrat Min B kuadrat Adalah A Min A plus B A min B Ya Caranya pertama Ini kita kuadratkan Ini kuadrat Kita kuadratkan Ya Kuadratkan Maka akan menjadi Terus sembuh ruas ke kiri Maka menjadi 2 min X Ya Kuadrat dikurangi 2 X min 1 Kuadrat Lebih besar Atau sama dengan 0 Ya Sama dengan ini Ini dikuadratkan Kuadratkan terus Yang akan dibendar ruas ke kiri Menjadi seperti ini Setelah itu kita manfaatkan sifat ini Ya 2 min X Ya Ditambah B nya adalah yang ini 2 X min 1 Ya Kurung besar Dikalikan dengan Sekarang dikurangi 2 min X Ya Dikurangi 2 X min 1 Nah Caranya gini Lebih besar atau sama dengan 0 Maka ini 2 dikurangi Min Min ya ini ya 2 dikurangi 1 adalah 1 Ya min X ditambah 2 X adalah Plus X Ya Ini dikalikan dengan 2 min kali min adalah Plus 2 min 1 berarti 3 Ya min X Min 2 X adalah min 3 X Ya Lebih besar sama dengan 0 Maka X sama dengan 0 Maka X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1 Itu adalah batasnya Dan diinginkan lebih besar dari 0 Kalau lebih besar dari 0 Ini X kuadratnya disini pasti negatif ya Dia bentuk grafiknya adalah sedih Seperti ini Ya Diinginkan lebih besar atau sama dengan 0 Berarti yang sini Ya Eh Kebalik Yang lebih besar dari 0 Yang tengah Ya ini yang lebih besar dari 0 Ya ini yang positif Ini yang negatif Negatif Batasnya adalah disini min 1 Disini adalah 1 Ada sama dengannya ya Berarti solid Dari min 1 sampai 1 Min 1 sampai 1 Yang C Nomor 7 sekarang Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut ini Seper X1 tambah seper X2 berapa Nah ini persamaan standar dari persamaan kuadrat adalah A X kuadrat tambah B X tambah C sama dengan 0 Dengan X1 ditambah X2 adalah min B per A Dan X1 kali X2 adalah C per A Ini adalah rumus standarnya Kemudian kita menggunakan rumus tersebut untuk mengerjakan Ya kita kerjakan pakai warna lain Karena rumusnya merah Biar ada beda Ya Nah sekarang Ini A nya berapa A nya adalah 1 B nya adalah min 7 Dan C nya adalah 2 X1 tambah X2 X1 tambah X2 adalah min B per A Berarti 7 Ya X1 kali X2 Ya X1 kali X2 Ya sama dengan C per A Berarti 2 Nah kalau ini 2 per X1 Tambah 2 per X2 Yang ini kita kalikan X2 Kalau kalian X2 disini kalikan X1 Ini kalikan X1 Maka 2 X1 tambah 2 X2 dibagi Disini kan sudah penyebutnya sama yaitu X1 kali X2 Bisa langsung dijumlakan Ya Berarti X1 X2 Ini akan sama dengan 2 dalam kurung X1 Tambah X2 Dibagi X1 kali X2 Maka ini nanti akan menghasilkan 2 X1 tambah X2 adalah 7 2 kali 7 dibagi X1 kali X2 adalah 2 Ya ini coret dapat 7 Ya jawabannya yang D Nomor 8 sekarang Ditentukan fungsi Inverse dari fungsi tersebut Terus investernya dimasuk ini Ya Ini diinvestkan dulu terus dimasuk ini Ya Karena bentuk ini adalah bentuk type Kalau kita Saya sarankan gunakan rumus cepat saja Rumusnya saya pakai merah ya Pakai merah Jadi apabila saya punya F X adalah A X tambah B Per C X tambah D Maka F inverse dari X adalah A dan D nya dibalik diminuskan Ya Min D X tambah B Per C X min A Ya C X dan B nya tetap Jadi nanti F inverse nya disini F inverse nya F inverse X nya adalah Disini dibalik ya Jadi 3 X plus 1 per Disini 2 nya ditaruh disini Ini X apa adanya Berarti min 2 Disini Ya Min 3 menjadi plus 3 2 menjadi min 2 dibawah Ya ini terus dimasuki dengan X plus 1 Ya X nya digantikan X plus 1 3 X plus 1 Ditambah 1 per X plus 1 ya Dikurangi 2 Maka ini akan 3 X Ya 3 ditambah 1 adalah 4 Ya Ini adalah 2 X min 1 Ya X min 1 2 Eh 1 dikurangi 2 adalah min 1 Ini mana 3 X plus 4 X min 1 yang E Sekarang nomor 9 Ini adalah matrix Ya ini Matrix biasanya memerlukan tempat yang agak luas Ya ini masih ada tempat kosong disini Saya naikkan aja Oke ya Oke Saya pakai warna merah Matrix X adalah matrix yang memenuhi persamaan berikut Maka nilai determinan dari matrix X Kalau determinan dari X X kali A Sama dengan B Ya Maka determinan dari X Ya Ini adalah Determinan dari B Dibagi dengan determinan dari A Determinan dari A Ya Jadi Kalau determinan kita bisa menggunakan cara ini Oke ya Jadi Ini determinan dari X itu Determinan dari B Dibagi determinan dari A Ya Biar kita cepat mengerjakannya Determinan dari A apa? Ini A ini B nya ya Jadi determinan dari A Kalau saya punya A adalah Disini Misalnya A disini adalah A, B, C, D Maka Determinan dari A Ya adalah Sama dengan A, D dikurangi B, C Dikurangi B, C Disini Determinan dari A nya Adalah 1 kali 3 Yaitu 3 Dikurangi 2 kali 2 Yaitu 4 Ini min 1 Determinan dari B Adalah 4 kali 8 Ya dikurangi 5, 8 4 kali 8 Dikurangi 5 kali 8 Ya maka 8 nya bisa dikeluarkan 4 dikurangi 5 Ya Sama dengan min 8 Nah disini Matrik Determinan matrik E adalah Determinan dari B Berarti min 8 itu Dibagi Determinan dari A Adalah min 1 Maka Sama dengan 8 Jawabannya yang B Kemudian Nomor 10 Sekarang Nomor 10 Ini adalah matriks juga Kesamaan matrik Nilai 2P Min R Kita cari apa dulu Min 6 nya Sama dengan min 6 Pasti ya Yang mudah dulu P 3P Tambah 5 Ini di Pojok kiri atas Ini juga pojok kiri atas Baris 1 Kolom 1 Ini sama dengan 2 3P sama dengan 5 dikurangi 2 Adalah min 3 ya P nya adalah min 1 Nah P nya ketemu min 1 Kita cari H Tidak ada Adanya R ya P dikurangi 2R Sama dengan 7 P nya adalah min 1 Min 1 dikurangi 2R Adalah min 7 Min 2R adalah Berarti Min 6 Ya R nya sama dengan 3 2P min R Berarti 2 dikali P nya adalah min 1 Dikurangi 3 Sama dengan min 5 Loh kok tidak ada Ya Tidak ada P nya min 1 Coba 3P Tambah 5 Sama dengan 2 Ya maka 3P Sama dengan min 3 P nya min 1 P tambah 2R Adalah 7 P nya P dikurangi 2R Adalah min 7 P nya min 1 Ini min 7 Plus 1 adalah min 6 Maka 2R Sama dengan 6 Ya Min 2R adalah min 6 R nya 3 Sudah benar ya R nya adalah 3 2P P nya adalah Berarti min 2 kali Dikurangi min 3 Tau ini ya Min 2 dikurangi 3 Ya Sama dengan min 5 Seharusnya Tidak ada jawabannya Eh mungkin ya Oke Nomor 11 Nah ini Program linier Butuh banyak tempat ini Malah saya kasih tempat sedikit Integral ini Tidak terlalu butuh banyak tempat Nah ini aja yang saya Unturkan Penduduk sebuah kota Tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat Penduduk di sebuah kota Setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat Berarti R nya 2 Ya saya kira program linier Dari geometri Dari geometri Tidak terlalu banyak tempat Penduduk sebuah kota Tiap 10 tahun N nya adalah 10 ya N nya adalah Periode Jangan N Periode nya adalah 10 T nya adalah 10 Menjadi 2 kali lipat Rasionya 2 Menurut perhitungan Pada tahun 2020 Nanti Akan menjadi 3,2 juta orang Ya Sekarang sudah 2020 ya 2020 Ini sama dengan 3,2 juta Ya Juta Sekarang 3,2 juta Jadikan juta aja Biar Trend ya 3,3 juta 200 Ribu Ya Pada 1970 Berarti 30 tahun ya Eh kok 30 tahun Lebih 1970 Itu naik Setiap 10 tahun 10 tahun 70 80 Banyak ini Ya 70 Ke 2000 saja 30 tahun ya Ini Ada 30 tahun Disini Kesini Ada 50 tahun 50 tahun Berarti N nya sama dengan 5 Ya setiap 10 tahun N nya 5 Jumlah penduduk Kota itu Baru mencapai Oke Jadi R Kalau gitu Kita pakai R nya adalah Setengah saja Kita turun ya Turun Jadi U U U 5 UN Dulu UN Sama dengan AR Pangkat N Min 1 Jadi Anggap saja Tahun 2020 Adalah A nya Ya Jadi Suku ke 5 nya Kita berjalan mundur Berarti ya Suku ke 5 nya U 5 Adalah A nya 32 juta 3 200 juta 3 juta 200 ribu Ya Dikali Setengah Dipangkatkan Dengan 4 Setengah Pangkat 4 16 Ya Jadi 3 200 3 juta 200 ribu Bagi 16 Ini dicoret Dapat 2 200 ribu 200 ribu Orang Integral Kalau integral itu Mudah saja ya Integral Ini Ngintegralkan Biasa Integral Parsi Apa Tak tentu Jadi Kalau Y sama dengan Integral Dari X Maka N DX Maka Y Ini Sama dengan N Seper N Plus 1 Seper N Plus 1 Kurang ke bawah Sepernya 1 Per N Plus 1 X N Plus 1 Plus C Jadi Langsung saja Ini 3 Ditambah 1 Adalah 4 Jadi 4 Per 4 X Mangkat 4 Kemudian 2 Tambah 1 Adalah 3 Tambah 3 Per 3 X Mangkat 3 Min 6 Kalau Tidak Ada X Nya Kasih Saja X Tambah C Ini Menjadi X Pangkat 4 Tambah X Pangkat 3 Min 6 X Tambah C X Pangkat 4 X Pangkat 3 Min 6 X Tambah C Yang D Kemudian Nomor 13 Untuk Memproduksi Berhari Nah Saya Naikkan Sedikit Saya Khawatir Tempatnya Nanti Akan Luas Eh Butuh Tempat Agak Banyak Tempatnya Tersedia Ini Sudah Mentok Bawa Nomor 13 Oke Saya Pakai Warna Merah Saja Untuk Memproduksi X Unit Barang Perhari Diperlukan Biaya Sekian Jika Barang Itu Harus Diproduksi Maka Biaya Maka Biaya Produksi Perunit Yang Paling Rendah Tercapai Bila Perhari Diproduksi Berapa Untuk Memproduksi X Unit Barang Ya Perhari X Unit Barang Perhari Ya Jadi Jika Barang Itu Harus Diproduksi Jika Barang Itu Harus Diproduksikan Maka Biaya Perunit Yang Paling Rendah Jadi Perunit Akan Memproduksi X Unit Ya Perhari Diperlukan Biaya Sekian Ya Berarti Untuk Memproduksi X Unit Ya FX Berarti Ya Jadi Di sini Adalah FX nya FX Sama Dengan X Pangkat 3 Min 2000 X Kuatrat Tambah 3000 X Ya Jika Jika Barang Itu Sudah Produksi Maka Biaya Minimum Yang Paling Murah Apabila Turunan Pertamanya 0 Maka F Aksen X Ya Adalah 3 X Kuatrat Min 2000 X Plus 3 Juta Sama Dengan 0 Wah Besar Oke Jika Barang Itu Diproduksi Maka Biaya Produksi Per Unit Paling Rendah Ya Jadi Ini Kita Harus Faktorkan Dan Kita Akan Untuk Memproduksi X Unit Barang Per Hari Jika Barang Itu Diproduksi Maka Biaya Per Unit Kalau Per Unit Ini Dibagi X Dulu Kita Akan Terbantu Nanti Kalau Biaya Per Unit Ini Kan Untuk X Unit Kalau Per Unit Kan Ini Dibagi X Ya Ini Adalah Biaya Per Unit Ini Kan Untuk X Unit Nah Ini Yang Ditanyakan Adalah Biaya Per Unit Ya Jadi F X Ini Akan Sama Dengan X Kuatrat Min 2000 X Ditambah 3 Juta Ya Per Unitnya Apabila Turunan Pertamanya 0 Maka 2X Min 2000 Ya Ini Sama Dengan 0 Maka 2X Sama Dengan 2000 Dan X Adalah 1000 Ya 1000 Unit Kita Lanjutkan Nomor Selanjutnya Nomor 14 Nilai Dari Limit Berikut Ini Adalah Ini Adalah Typical Juga Limit Seperti Ini Tapi Saya Tidak Menggunakan Rumus Cepat Karena Kalau Dimodif Biar Kalian Tetap Bisa Menggunakan Rumusnya Standar Saja Dikalikan Dengan Sekawannya Kadang-kadang Soal-soal Terbaru Itu Dimodif Jadi Kalau Kita Menggunakan Rumus Standar Walaupun Dimodif Kita Terlebih Sangerjakan Ya Disini Saya Kalikan Sekawannya X Min 3 Di Ini Kan Dikurangi Ini Ditambah Ya Akar Dari Ini Sama Ya Jadi Tidak Saya Tulis Ulang Ulang X Min 3 Intinya Ditambah Ini Yang Ada Di Sama Saja Disini Dikalikan Kita Memanfaatkan Sifat A Tambah B Dikalikan A Min B Akan Menjadi A Kuadrat Min B Kuadrat Jadi Ini Akan Menjadi Limit X Merkati Ta Inga Ini Dikalikan Menjadi X Kuadrat Min 2 X Tambah 9 Ini Kuadratkan Dikurangi Ini Kalau Dikuadratkan Akarnya Dipongkar X Kuadrat Min 4 X Plus 2 Bawahnya Adalah X Plus 3 Disini Ditambah Disini X Kuadrat Min 4 X Plus 2 Sekarang Saya Tulis Nah Ini Typical Juga X Kuadrat Nya Hilang Kemudian Min 2 X Dan Min 4 X Ini Akan Jadi Limit X Mendekati Ta Inga Min 2 X Plus Min 4 X Adalah Plus 2 X Jadi Plus Nya Bukan Mbak Boleh Tulis Nggak Apa-apa Ini Cukup 2 X Saja 9 Min 2 Akan Min 7 Dibagi X Plus 3 Ya Tambah X Kuadrat Min 4 X Plus 2 Ide Seperti Apa Setelah Ini Idenya Adalah Kedua Ruas Dibagi Seperti X Nanti Ini Akan Habis Yang Sisa Tinggal Yang X Yang Ada X Dan Yang X Kuadrat Ya Jadi Ini Kalau Seperti kita Masukkan Akan Menjadi Limit Ya Menjadi 2 Per 7 Per X Ini Akan Menjadi 1 Plus 3 Per X 1 Plus 3 Per X Dan Ini Kalau Seperti Masuk Dalam Akar Jadi X Kuadrat Ini Yang 1 Ini Adalah 4 Per X Dan Ini Adalah Tambah 2 Per X Kuadrat Kalau Kita Masukkan Taingga Seperti Taingga Pasti 0 Tinggal Menyisahkan Angka 2 Ya Dibagi Angka 1 Tambah Akar 1 2 Bagi 2 Adalah 1 Jawabannya Loh kok Tidak Kok Tidak Ada Apa Yang Terjadi Harusnya 1 Apa Saya Enggak Terjadi Min 2 Min 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 4 Berarti kan 2 Plus 2 Plus 2 Ininya Jelas Plus Ininya Jelas Plus Oke Min 3 Ini Min 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 Kalau ini minus Nah bener ini minus Oh my god Kalau ini 3 ini 6 Nah ini saya gak teliti ya Ini 6 Kan 2 kali Nah ini saya gak teliti ini harusnya 6 Min 6 plus 4 ini Min 2 Ini min 6 plus 4 Ini min 2 nah ini saya gak teliti Ini min 2 Ini min 2 Ini min 2 ini min 1 Kali ini saya tidak teliti Ya untung harusnya ketemu lah ya Masalahnya dimana X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan ini Nilai dari ini adalah Sama dengan tadi hampir ya Jadi ini soal yang Sama sebenarnya Jadi saya kerjakan dengan cepat aja rumusnya sama Berarti X1 kali X2 adalah Min B per A jadi 4 X1 kali X2 Ini min ya Plus ya X1 plus X2 adalah 4 Ya X1 kali X2 adalah Min 3 dibagi 1 Jadi C per A ya Min 3 Bentuk ini bisa kita ubah menjadi 1 per X1 tambah 1 per X2 adalah X1 tambah X2 dibagi X1 kali X2 Ya maka ini akan sama dengan X2 adalah 4 Di sini min 3 jadi min 4 per 3 Min 1 1 per 3 Ini soal yang sama dengan tadi ya Variasinya Himpunan penyelesaian dari sistem pertidak samaan berikut ini pada gambar ya Kita ini akan kerjakan yang merah Ya untuk titik yang ini Yang merah Ini saya besarkan ya 2 X tambah Y lebih kecil sama dengan 6 Ya kita akan arsir Arsir yang tidak Yang tidak memenuhi Ya biar nanti Yang tidak memenuhi nanti yang terang Yang memenuhi Yang memenuhi Yang memenuhi Yang memenuhi nanti Yang tidak terarsir malah ya Ya kalau X nya 0 Y nya adalah X nya 0 Y nya di sini adalah 6 Berarti yang ini X nya 0 Y nya 6 Kalau Y nya 0 X nya 3 Berarti yang ini Garis yang ini Yang merah Ya Kalau kita masukkan 0 Ternyata 0 itu lebih kecil dari 6 Berarti memenuhi daerah bawah Yang tidak memenuhi Kita arsir Ingat ya Yang kita arsir ini tidak memenuhi Biar nanti yang memenuhi terang Oke Kemudian saya akan pakai hijau Untuk yang kedua X tambah 3Y Lebih besar sama dengan 6 Kalau X nya 0 Y nya adalah 2 Berarti yang ini Y nya 0 X nya adalah 6 Berarti yang ini Kalau kita masukkan 0 Ternyata tidak memenuhi Justru Ya 0 kan tidak mungkin Lebih besar dari 6 Yang kita arsir Yang Kita masukkan 0,0 sini Tidak memenuhi Kenapa saya pilih 0,0 Itu yang paling gampang Dilihat aja kelihatan Dan Berikutnya Di sini X lebih besar dari 0 Yang lebih kecil dari 0 Saya arsir Y lebih besar dari 0 Y yang lebih kecil dari 0 Saya arsir Jelas 2 ini adalah Sebagai Imbunan penyelesaianya Lanjut Ini Saya agak Agak minggirkan sedikit Biar luas tempatnya Saya gunakan warna Merah ya Ini ada persamaan Hasil dari integral FxD Nah ini diintegralkan Ya dikalikan saja Ya sebelum diintegralkan Biar enak Atau dipermisalan ya Permisalan Boleh-boleh Dipermisalkan Jadi enak ini Jadi Diarahnya ke sana Ke sana kelihatannya ya X min 3 Diintegralkan dengan Ini adalah X kuadrat min 6 X plus 2 Ya Dx Misal M sama dengan X kuadrat min 6 X plus 2 Maka Dm Adalah 2 X Min 6 Atau 2 dalam kurung X min 3 Loh ya Ini Dm Ini Dx Ini Dx Maka Dx Adalah Dm Dbagi X min 3 Ya Kali 2 Maka ini Kalau kita Gunakan Permisalnya tadi Ya Saya pakai warna Biru sekarang Untuk permisalnya Ini Tetap ya Ini integral Dari X min 3 Lalu ini kan Permisalan Jadi ini adalah M Ya Terus kemudian Dx nya kita ubah Menjadi Dm Per Ya 2 dalam kurung X min 3 Nah ini bisa kita Coret X min 3 nya Nah ini bisa ditulis Setengah Integral dari M Dm Ini akan jadi Setengah Dari M Dm Berarti Ini pangkatnya kan 1 berarti kan Udah ada pangkatnya 1 tambah 1 ada 2 Jadi 1 per 2 Dari M Kuadrat Plus C Maka Setengah kali Setengah itu 1 per 4 1 per 4 Dari Ya M kuadrat Kita kembalikan lagi M nya tadi apa ini Ya X kuadrat Min 6 X plus 2 Kuadrat Plus C Ya 1 per 4 Ya X kuadrat Min 6 X plus 2 Kuadrat Plus C Kemudian disini Nomor 18 Nomor 18 disini Ada percintaan Berikut ini Yang benar terkait Dengan kubus ABCDEFGH Ya kita akan Perhatikan Kubus ABCDEFGH Oke Kita gambar dulu Kita gambar dulu Kalau gitu kubusnya Ini adalah Gambar kubus Kita gambar Seperti ini ya Persegi Ya ini Kemiringannya harus sama Ya kemiringannya sama Ya terus dihubungkan Ya seperti ini Ini yang bagian dalam Putus-putus ABCDEFGH Ingat A dan E itu E itu diatasnya A Ya kita pakai Tintal lain Garis AH Menembus bidang BCFG AH Garis AH Ya AH ini Menembus Bidang BCFG Menembus BCFG Enggak Enggak mungkin Karena sejajar Ya Berarti pernyataan pertama Salah Ya Pernyataan pertama Salah Berdua Garis AH Sejajar BCFG Iya Garis AH ini Sejajar Dengan BCFG Sampai kapanpun Diperpanjang Sampai kapapun Karena Garis AH ini Terletak pada Bidang ADHE Yang juga Sejajar Dengan BCFG Ya Maka ini benar Garis Kalau Terletak pada Bidang yang Sejajar Dengan bidang Lain Pasti garis Itu juga Sejajar Dengan bidang Tersebut Diketahui Kubus ABCDFG Lagi Tetap Kita pakai Kubus Yang ini Aja ya Jadi Enggak usah Ngambar lagi Enggak Apa-apa deh Ini ada Cari-caritannya Saya buang Cari-caritannya Saya buang Oke Diketahui Eh Diketahui Diketahui Saya punya ide yang lebih baik Ini edisi malas gambar ya Edisi malas gambar Bukan malas gambar sih Lebih efisiensi waktu Ini C Ini kembalikan lagi Jadilah duplikatnya disini Diketahui kubus ABCDFGH Dengan rusuk 8 cm Titik K adalah titik tengah EH Titik K adalah titik tengah EH Disini titik K Titik tengah EH Jarak K terhadap garis AG Jarak K terhadap garis AG Ini garis AG Oke jaraknya ini Kita ambil segitiganya Seperti ini Kita gambar lagi segitiganya disini A ke G A ke G ini adalah diagonal ruang Diagonal ruang Rumusnya adalah A akar 3 A nya adalah 8 ini 8 akar 3 Ya ini adalah K Nah ini panjangnya sama Ini sama ini panjangnya sama Ini tepat di tengah-tengah ya Panjangnya sama Kita hitung dulu Nanti yang kita cari adalah ini Ya Kita hitung dulu Kita perhatikan segitiga ini Segitiga dari KEA misalnya KEA Ini panjangnya adalah 4 ya Ini 8 Ini adalah Misalnya X ya Maka cara hitung yang paling mudah adalah 4 nya ditaruh di luar aja Ya 4 ini kan 4 kali 1 Ini 4 kali 2 ya Ya 4 nya di luar berarti 2 kuadrat Tambah 1 kuadrat Ini adalah 5 kuadrat 4 akar 5 Berarti ini adalah 4 akar 5 Ya Dan ini Jarak terdekat pasti tegak lurus Karena segitiganya adalah sama kaki Ya Jadi sama panjang Ya tegak lurus Ini kan juga 4 akar 5 Berarti ini tepat di tengah-tengahnya 8 akar 3 separuhnya 8 akar 3 dari AKG Kalau separuhnya Cuman 4 akar 3 Ya tingginya disini yang kita cari Maka T sama dengan Akar dari 4 nya bisa di luar Ya disini 4 akar 3 Disini 4 akar 5 Ya Akar 5 kuadrat Jadi itu 5 Dikurangi Akar 3 kuadrat Jadi itu 3 Berarti 4 akar 2 Ya yang D Kemudian Nomor 23 Nomor 23 Saya pakai tinta merah saja Garis singgung lingkaran Nah Kalau seperti ini gampang X 1 kali X Tambah Y 1 kali Y Sama dengan R kuadrat R kuadratnya ini Ya Ini adalah R kuadrat Maka ini adalah X 1 nya Ini Y 1 nya Berarti 2 akar 4 Y Sama dengan 20 2 akar 4 Y 20 Semua kita bagi 2 Akar 4 Y Sama dengan 10 Ya Dibagi X Min 2 Y Sama dengan 10 10 nya pindah ruas X Min 2 Y Min 10 Sama dengan 0 Ya X Min 2 Y Min 10 Sama dengan 0 Kemudian bayangan Oleh translasi ini Bayangan oleh translasi Ya Bayangan oleh translasi Misalnya bayangannya adalah X aksen Y aksen Oleh translasi Yang tadinya adalah X Y Yang tadinya adalah X Y Ini sama dengan X Y Ditambah Min 1 2 Maka akan menjadi X Min 1 Y plus 2 Artinya apa? Ini sama dengan X aksen Y aksen Ya Maka X ini adalah X aksen Ditambah 1 Maka Y sama dengan Y aksen Dikurangi 2 Kan gitu ya Nah ini kita masukkan ke sini 2 Dalam kurung X aksen Plus 1 Ya Dikurangi 3 Dalam kurung Y nya adalah Y aksen Min 2 Ya Tambah 5 Sama dengan 0 Ya Saya gunakan warna lain ya Biar beda Berarti 2 X aksen Tambah 2 Min 3 Y aksen Plus 6 Tambah 5 Sama dengan 0 Maka 2 X aksen Min 3 Y aksen 2 tambah 6 8 8 tambah 5 13 Tambah 13 Sama dengan 0 Tinggal hasil akhirnya Aksennya dihilangkan Ya Tanda aksennya dihilangkan Kembali menjadi 2 X Min 3 Y Ini adalah hasil translasinya ya Tambah 13 2 X Min 3 Y Tambah 13 Sama dengan 0 Yang C Sekarang nomor 25 Nomor 25 Di dalam daftar di atas Menunjukkan nilai matematika Siswa suatu sekolah Dari data tersebut Dapat dilihat bahwa Banyaknya siswa yang mendapat nilai Di bawah rata-rata Ya Ini rata-ratanya kita hitung dulu 40 x 2 4 x 2 Ini 4 80 Di sini Ini frekuensi ya Di sini 45 x 8 Wah ini Ini Soal yang bikin capek ini Ya 45 x 8 45 x 8 Ya 4 80 45 x 8 Sama dengan 360 Kemudian Ini 50 ya Kali 1 Maksudnya 55 x 2 110 60 x 4 240 Mudah ternyata Yang lain 65 5 x 2 adalah 10 6 x 2 adalah 12 130 berarti ya Oke Oke saya khawatir 10 ya 6 x 2 adalah 12 13 Oke ini 70 Kalau kita jumlah semuanya Ini akan menghasilkan 360 Tambah 4 80 Ya Ditambah 160 Ya Ditambah 240 ya Tambah 240 Ditambah 130 dulu aja Biar teliti Ditambah 130 70 ya Ditambah 70 1440 1440 Sedangkan frekuensinya Kita total 12 Tambah 8 Ini 20 21 12 20 21 23 27 29 30 Jadi ini F nya Maka rata-rata adalah 1440 Dibagi 20 Ini Eh 30 ya Maaf 30 1440 Dibagi 30 Sama dengan 48 Ya Dalam data diatas Menunjukkan nilai matematika Siswa suatu sekolah Dari data tersebut Dapat dilihat bahwa Banyaknya siswa Yang mendapat nilai Nilai di bawah Rata-rata Nilai di bawah 48 Ya 40 Ini masuk 45 Masuk Ya 50 Nggak Di bawah 48 Ya Berarti ada 20 orang Ini Ya 20 orang yang Di bawah rata-rata Oke Nomor 22 Kubus lagi Diketahui kubus ABCDFGH Ya Dengan panjang rusuk 8 lagi Titik K adalah titik tengah EH Jarak K terhadap AG Bukannya sudah tadi Oh 22 sudah Oh memang 22 sudah Habis 25 kok 22 lagi Habis 25 harusnya Wah kedobelan Wah 26 harusnya Dobelan Nilai frekuensi median Median Disini ada frekuensi Kita cari median Median adalah Sama dengan kuartil 2 Sama dengan kuartil 2 Jadi Kita cari kelas mediannya Kita jumlahkan dulu Disini adalah 16 Ya 6 tambah 10 16 16 tambah 2 18 18 tambah 5 23 23 tambah 4 27 30 Berarti medianya Ini ada di 30 Dibagi 2 adalah 15 Data nomor 15 Berarti Data nomor 15 ada disini Ya Medianya 30 Bagi 2 15 Oh ya 30 ya Oh memang berat disini ya 6 langsung 10 Yang ini kecil-kecil Ini kelas mediannya Jadi disini adalah Kelas median Ya Jadi median Sama dengan H2 Adalah tepi bawah Ditambah N per 2 Dikurangi frekuensi Komulatis sebelum Kelas median Dibagi frekuensi Kelas median Dikalikan interval Ya Disini intervalnya Dari 20 sampai 24 Ya 20 21 22 23 24 Kalau dihitung ada 5 Ya Tapi bawah Adalah 25 Dikurangi setengah Yaitu 24,5 24,5 N per 2 Adalah 15 Dikurangi frekuensi Komulatif sebelum Kelas Ya Berarti disini 6 Ya Dikurangi 6 Dibagi frekuensi Komulatif kelas median 10 Ya Dikali 5 Ini dapat 2 24,5 Ditambah 15 kurang 6 9 Dibagi 2 4,5 24,5 Ditambah 4,5 Berarti 28 29 29 Yang E Kemudian Persamaan Garis singgung Lingkaran Di titik Nah Ini tadi Mirip sekali ya Langsung saja ya 1 X Tambah X2 Y Sama dengan R kuadrat 25 Wah Ini banyak bonusnya ini Ya Min 3 Y Sama dengan 25 4 X Min 3 Y Sama dengan 25 Kemudian Nah Ini peluang Peluang Masih ada sisa tempat Saya pakai Siapa tahu peluang ini Membutuhkan Pengurayan yang Cukup panjang Nah Peluang itu Rumusnya Biasanya bikin Pembahasan Jadi lama Rumusnya Terlalu Sebenarnya Ya Jadi analisanya Yang agak berat Biasanya Saya enggak tahu Soal ini 5 orang Dalam ruangan Yang belum saling Berkenalan 5 orang Dalam ruangan Belum saling Berkenalan Dengan berjabat tangan Sekali Setiap orang Maka jabat tangan Yang terjadi Sebenarnya Mudah Ini N nya Sama dengan 5 Ya Kalau berjabat tangan Kan 2 orang Ya R nya sama dengan 2 Dan ini secara kombinasi Kalau A sudah Jabat tangan Berbanding B Berarti B sudah Jabat tangan Berbanding A Jangan dipulang balik Ya A sudah diajak Dapat tangan Berbanding B Terus A ngajak Dengan B Saya belum ngajak Kan dah Kan anda Saya aja Kan lucu Jadi Ini adalah kombinasi N CR Adalah N Faktorial N dikurangi R Faktorial Kari R Faktorial Berarti N nya 5 5 C2 Berarti 5 Faktorial Dibagi 5 kurangi 2 Adalah 3 Faktorial Ini 2 Faktorial 5 pada intinya Adalah 5 kali 3 Eh 5 kali 4 Kali 3 kali 2 Kali 1 Atau 5 kali 4 Kali 3 Faktorial Bagi 3 Faktorial Kali 2 Faktorial 2 Faktorial Itu ya 2 Itu sendiri 2 kali 1 3 Faktorial Dicarang dengan 3 Faktorial 2 Faktorial Dengan 4 Adalah 2 Maka akan ada 10 kali Jabat tangan 5 kali 2 Itu ya Oke Ternyata Sisa banyak tempatnya Tapi tidak apa-apalah Kebiasaan Merapikan Seperti ini Siapa tahu Suatu saat Ketemu soal Yang butuh Analisa panjang Nah Biar Clear Saya akan gunakan Warna merah 2 dadu dilepar undi Bersama 1 kali Peluang 2 sisi dadu Bermata sama Adalah Jadi ini Peluang dadu Bermata sama Ya ini 2 dadu Disini dadu merah Ya Dadu merah Dan dadu biru Nanti dadu merah Matanya 1 2 3 4 5 6 Ini adalah Dadu merah Punya 6 mata 1 2 3 4 5 6 Dadu biru Ya Jika punya 6 mata Dadu biru Ya 1 Ya ini saya Caritnya pakai biru saja Ya Enak 1 2 3 4 5 6 Oke Ini dadu biru Ya Saat matanya sama Berarti ya Sama-sama 1 Sama-sama 2 Sama-sama 3 Sama-sama 4 Sama-sama 5 Sama-sama 6 Berarti 6 Ya Ada 6 titik Dimana mereka memiliki Apa Mata yang sama Oke ya Jadi total N Ya NS Ruang sampelnya Total jumlah kotak Adalah 36 NA Banyaknya kejadian Adalah 6 Maka peluang Adalah NA Ya Dibagi NS Maka peluangnya Adalah 1 per Eh 6 Per 36 Ya Adalah 1 Per 6 6 Per 36 Ada Yang B Untuk nomor 29 Clear 30 Ya Ini 30 Sebuah kotak Berisi 5 bola Bola merah 5 bola merah 4 bola biru 4 bola biru Dan 2 bola kuning Dan 2 bola kuning Dari dalam kotak Diambil 3 bola Sekaligus Diambil 3 bola Sekaligus Ya Diambil 3 bola 1 2 3 Ya Dalam kotak Diambil 3 bola Diambil 3 bola sekaligus Secara acak Peluang terambil 2 bola merah Dan 1 bola biru 2 bola merah Ya Disini keduanya merah Dan biru Ya Peluangnya 2 bola Sudah saya cari Ganti merah belum 2 bola merah Ya Dan 1 biru Ya Peluangnya Banyaknya cara pengambilan Ya N A Ya N S nya Adalah Mengambil Secara kombinasi Mengambil 3 dari Semuanya ini Ya 5 tambah 4 Tambah 2 11 3 C 11 Maka ini akan menjadi 11 faktorial Dibagi 11 kurangi 3 adalah 8 ya 8 faktorial Kali 3 faktorial Sama dengan 11 kali 10 kali 9 Kali 8 faktorial Dibagi 8 faktorial Kali 3 kali 2 ya 3 faktorial itu Ini 8 nya dicoret 3 kali 2 3 nya dengan 9 Dapat 3 2 nya dengan 10 Dapat 5 5 kali 3 adalah 15 Ya 15 kali 11 Adalah 165 Ya 15 kali 11 15 kali 11 Tara Tuh N S nya 165 Atau dibiarkan aja Nanti bisa dicoret sebenarnya Biarkan 11 kali 5 kali 3 juga Tidak apa-apa Biasanya bisa coret Ya Untuk Di sini banyak cara Banyak cara mengambil merah Ya Dari 5 merah Adalah Cara kombinasi 2 C 5 Ya ini Dikalikan dengan mengambil 1 biru dari 2 biru 2 4 ya 4 C 1 Ini akan sama dengan 2 C 5 adalah 5 faktorial 5 kurangi 2 adalah 3 faktorial Kali 2 faktorial Di sini Dikalikan 4 faktorial 4 kurangi 1 adalah 3 faktorial Kali 1 faktorial Ya Di sini nanti akan menjadi 5 faktorial 5 kali 4 Kali 3 faktorial Dibagi 3 faktorial Kali 2 faktorial Ini 3 nya dicoret 2 nya dengan 5 4 ini bisa dicoret 2 Maka ini akan mengajakkan 10 Di sini adalah 4 kali 3 faktorial Di sini 3 faktorial Kali 1 faktorial 1 tinggal 4 Ya Sama dengan 40 Ya Maka peluangnya Adalah NA per NS ya Ini NA nya NA Ya Per NS Maka 40 bagi 11 kali 5 Kali 3 Ini dapat 8 Ya 8 per 3 3 Loh kok Tidak ada ya Adanya 2 per 11 5 per 13 5 kotak bersih 5 bola merah 4 biru Dan 3 kuning Ah 3 kuning Ya ampun Salah semua hitungannya 3 kuning Ini 3 Kalau 3 ini total 5 tambah 7 12 Ya 12 Kalau ininya Tidak salah Ya Yang salah tiganya Yang salah disininya Nah Ini saya ulang saja Kalau gitu Daerah sini saya ulang Ya mulai sini ya Itu 12 Harusnya Yang Hitung-hitungan yang 40 itu Tidak apa-apa Ya Hitung-hitungan yang buru Ini yang salah 3 C 12 Berarti 3 12 12 12 Kurangi 3 Adalah 9 Dikali 3 Faktorial NCR Salah ya 12 C3 Tapi ininya benar 12 C3 Ini juga 5 C2 Seharusnya Kebalik NCR NCR Nah ini yang benar 4 C1 Nah ini nanti Akan Menjadi 12 Kali 10 Kali 9 Faktorial Dibagi 9 Faktorial Kali 3 Kali 2 Ini habis 3 kali 2 6 6 Dan ini adalah 2 Ya Berarti 20 Ya Kok ininya lebih kecil ya Enggak mungkin 12 Kali 11 Belum Kali 11 Ya Berarti 2 Kali 22 Kali 10 Intinya 220 Ya berarti N Peluangnya Adalah 40 Dibagi 220 Sama dengan Nolnya bisa dicoret Sama-sama bagi 2 2 Per 11 Nah ini yang B Karena-karena Teliti ya Oke Nomor 31 Sebuah produksi rumahan Memproduksi ik buah barang Setiap barang yang diproduksi Memberi keuntungan Setiap barang ya Setiap barang yang diproduksi Memberikan keuntungan ini Tentukan keuntungan maksimum Yang diperlukan dari ik buah barang tersebut Berarti kalau ik buah FX Ya Untuk X buah ya Untung UX UX berarti Adalah X buah dikalikan 150 X Min X pangkat 2 Ya Ini kan Setiap barang sekian Kalau X buah barang Berarti Dikalikan dengan X Maka ini akan menjadi 150 X kuatrat Min X pangkat 3 UX nya Untungnya Fungsi untung Maka Fungsi aksen dari untung Agar maksimum Maka 150 Kali 2 300 X Ya Min 3 X kuatrat Ini harus sama dengan 0 Ya Maka 3 X kuatrat Sama dengan 300 X Sama-sama dibagi X Maka 3 X sama dengan 300 Maka X nya sama dengan 100 X nya 100 Ya Tentukan keuntungan maksimum Jadi keuntungan maksimum Jadi UX nya sekarang Tinggal masukkan X nya 100 UX Ya Sama dengan dimasukkan 100 Ya 150 Kali 100 kuatrat Ya 100 kuatrat itu adalah 100 0 nya 4 Ya Dikurangi 100 1 2 3 4 5 6 Kan itu ya 150 0 nya 1 2 3 4 1 2 3 4 Dikurangi 1 2 3 4 5 6 Ini Berarti Eh 1 juta ya Yang belakang 1 juta 1 juta 1 juta 500 ribu Dikurangi 1 juta Jadi untungnya adalah 500 ribu Ya Jadi Jadi Untung Ya gitu ya kalian Ya Untung Max Adalah RP Ya RP 500 1000 1000 1000 Biasanya Gitu ya Kita lanjut Nomor 32 Luas daerah parkir Adalah 1760 meter persegi Luas rata-rata mobil kecil Ya Adalah Empat Ya Mobil besar Adalah 20 Jadi Empat kali mobil kecil Ditambah 20 kali mobil besar Ya 20 20 mobil besar Ini harus lebih kecil Daripada luas areanya 1760 Modelnya seperti ini Semua kita bagi empat Berarti mobil kecil Ditambah 5 mobil besar 1760 Bagi empat 1760 Ini kita bagi empat Kita bagi empat Ya Ini Sama dengan 1440 Saya pastikan Perekamannya Lancar Oke Lancar 1440 Jangan sampai Sudah panjang Dan lebar Belum terekam 1760 Dibagi empat 440 Di sini 440 Ini adalah fungsi yang merah Ya Sekarang kita bikin Fungsi yang Biru Daya tampung Masing-masing 200 Kendaraan Jadi K Mobil kecil Ditambah Mobil besar Ya Ini harus lebih kecil Atau sama dengan 200 Kendaraan Biaya parkir Untuk mobil kecil Adalah 1000 Berarti Untungnya Pendapatan ya Pendapatan Adalah 1000 Mobil kecil Ditambah 2000 Mobil Besar Jika dalam 1 jam Terisi penuh Dan tidak ada Kendaraan yang Datang Dan pergi Tentukan hasil Maksimum Jadi ini nanti Maksimum Apabila terjadi Kita gambar dulu Grafiknya Biar enak Kita Tentukan Di sini Ratusan ya Jadi di sini 100 Misalnya 200 300 Disini 100 200 300 Kurang lebih Seperti ini Kita gambar Yang merah Dulu Yang merah Kalau Untuk yang merah Kalau Ini Besar Gitu aja ya Ini yang kecil Kalau Yang besar Nol Yang kecil 440 400 Ini adalah 400 440 Di sini Ini 400 Di sini 440 Yang kecil Ya di sini Kalau Yang Besar Nol Yang kecil Kalau yang kecil Nol Yang besar Berarti 440 Bagi 5 Bagi 5 Sama dengan 88 Di bawahnya 100 Di sini Ya Jadi Garisnya Adalah Seperti ini Ya Cuman 88 Garisnya Seperti ini Nah Di sini ya Dan apabila Dimasukkan Nol Ternyata Memenuhi Yang diarsir Yang Tidak Memenuhi Yang Tidak Memenuhi Arsir Tidak Memenuhi Yang Tidak Memenuhi Nah Kemudian Sekarang Saya akan Gambar Yang biru Yang biru Kalau Kecilnya Nol Besarnya 200 Kalau Besarnya Nol Kecilnya 200 Gambarnya Seperti ini Nah Untung Maksimum Boleh jadi Di sini Atau Di sini Atau Di sini Kelihatannya Kalau tidak Di sini Di sini Untung Maksimum Nah Kita Masukkan Aja ke Untung Atau Pendapatan PX Di sini Kalau kita Masukkan Ini kita Cari Titik potongnya Dulu Aja ya K Tambah 5B Sama Dengan 440 Terus Kemudian K Tambah B Sama Dengan 200 Kalau kita Kurangkan 4B Sama Dengan 240 Maka B 240 Bagi 4 60 Mobil Besarnya 60 Jadi Besarnya Adalah 60 Besar Yang ini 60 Yang Kecilnya Kalau Besarnya 60 Kecilnya 140 Ya Kalau Ditambahkan Harus 200 Nah Ini Untuk Yang Fungsi Pertama Di sini 0,88 Untungnya Berarti Besarnya 88 Ya Kecilnya 0 Besarnya Adalah 88 88 Jadi Pendapatannya Akan 1000 Ya 0 Ditambah 88 Tambah 2000 Kali 288 Kali 2000 Kali 2000 Sama Dengan 176 Ribu 176 Ribu Ya Ini Hasilnya Ini Untuk Kalau Titik Yang Pertama Sekarang Titik Yang Kedua Saya Pakai Warna Coklat Yang Kedua Di Sini Berarti Untung 140 60 140 Kali Seribu 140 Ribu 60 Kali 2000 6 Kali 2 Ini Adalah 12 Ya 120 Ribu Ya Ini 140 Tambah 120 Ya 140 Ditambah 120 Ya Sama Dengan 260 260 Ribu Nah Ini Juaranya Ini Yang Paling Besar Ya Kalau Kita Cek Disini Di 200 Kecil 200 Saya Pakai Hijau Misalnya Ya Untung 200 0 Adalah 200 Ribu Cuma 200 Ribu Ya 200 Kalikan Seribu Jadi Juaranya Adalah Kalau Di Tengah Tengah Sini Ya Jadi Untung Maksimum Kalian Tambahkan Karena Ini IC Jadi Ya Jadi Untung Maksimum Kalimatnya Rp 260 Rp 260 Rp 0 0 Gitu Ya Oke Nomor 33 Sekarang Sebuah Peluru Ditembakkan Vertikal Keatas Dengan Kecepatan V0 Meter Berdetik Tinggi Peluru Setelah T-detik Dinyatakan Dalam Fungsi Ini Tentukan Tinggi Maksimum Yang Dicapai Peluru Tinggi Maksimum Saat H Aksenya Sama Dengan 0 Sama Dengan Berapa 40 Dikurangi 8 T Ya Sama Dengan 0 Maka 8 T Sama Dengan 40 Maka T Sama Dengan 5 Satenya 5 Jadi H 5 Ini Adalah Ketinggian Paling Tinggi Ya 100 Ditambah 40 Kali 5 Dikurangi 40 Kali 4 Kali 25 Ya 100 40 Kali 5 4 Kali 5 Ini 200 Ya Dikurangi 4 Kali 25 Adalah 100 Jadi Adalah 200 Meter Nomor 34 Sekarang Sebuah Kapal Berlayar Dari Pelabuhan A Dengan Arah 44 Derajat Sejauh 10 KM Pelabuhan A Kemudian Berlayar Lagi Dengan Arah Anggap Pelabuhan A Disini Arah Nya Adalah 44 Derajat 44 Derajat Nol Nya Dari Utara Kesini 44 Derajat Ya Kesini 44 Derajat 44 Derajat Sejauh Berapa 50 KM 50 KM Disini 44 Derajat Ini adalah Navigasi Ya Sejauh 50 Kemudian Berlayar Lagi Dengan Arah 104 Ya Sekarang Arah 104 Disini Jadi Refresi Lagi Arahnya 104 Dari Sini Kesini 104 104 104 Karena 180 90 104 Kurang 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 Lebih Disini 104 Ya Sejauh Berapa Sejauh 40 Sejauh 40 Disini 40 Ya Ke 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 Pelabuhan C Tentukan Jarak Dari A Ke C Jarak Dari A Ke C Ini Yang Ditentukan Jaraknya Disini 50 Ya Disini 40 Kita Ingin Mencari Ini Biar Kita Bisa Menggunakan Rumus Kosinus Ya Kalau Ini 44 Ya Jadi Kita Akan Gunakan Warna Hijau Disini 44 Disini Pasti 44 Juga Disini Dua sudut Berseberangan Ini kan Sejajar Berseberangan Kalau atasnya Disini 44 Disini Juga 44 Nah Kalau Ini Sudut Sudut Disini Adalah 180 Dikurangi 104 Ya 180 Dikurangi 104 Yaitu 10 Dikurangi 4 Adalah 6 Ya Ini 7 76 Disini 76 Jadi Segitiga Yang kita Maksudkan Disini Adalah Seperti Ini Disini 50 Disini 40 Ya Disini Adalah 44 Ditambah 76 Ya 4 Tambah 6 Adalah 0 51 4 Tambah 7 11 Tambah 1 12 120 Terajat 120 Terajat Disini Adalah Jaraknya AC Jarak AC Nah 0 nya kita simpan dulu ya Nanti aja diberikan Jadi rumus kosinus Ya AC Adalah akar dari 5 kuadrat Tambah 4 kuadrat Dikurangi 2 kali 4 kali 5 Kos 120 120 Kos 120 Ya Kuadran 2 Ya ada di kuadran 2 Kuadran 2 Jadi Jadi kos 120 Sama dengan Kos 180 Dikurangi 60 Ya Sama dengan Min Kos 60 Kos 60 Itu setengah Jadi min Setengah Ya min Setengah Kali min 2 Adalah Plus Nanti akan Menjadi Disini Dicoret Dengan 2 nya ya Jadi ini Jadi plus Ya Ini akan Menjadi 5 kuadrat Tambah 4 kuadrat 4 kali 5 Adalah 20 Tambah 20 Ya Berarti ini nanti Akar dari 25 Ditambah 16 Tambah 20 Sama dengan Akar dari Clear 25 Tambah 16 Tambah 20 25 Tambah 16 Tambah 20 Sama dengan 61 Ya Berarti Disini kan ada 10 nya ya 10 Akar 61 Ya Angkanya Tidak enak 61 25 16 Tambah 20 Ya 25 Tambah 16 Tambah 60 Oke Memang Angkanya Tidak enak Oke Sekarang Nomor 35 Nomor Terakhir Ya Di dalam Ruangan Di dalam Ulangan Matematika Guru Menyiapkan 10 Soal Dari 10 Soal Tersebut Siswa Diminta Mengerjakan 8 Soal Jadi 1 2 3 4 5 6 Sampai 5 Sampai Biar 6 7 8 9 10 Ya Dari 10 Soal Diminta Mengerjakan 8 Soal Soal Ganjil Wajib Dikerjakan Jadi Yang Wajib Dikerjakan Saya Lingkari Ini Wajib 1 2 1 3 5 7 9 Wajib Dikerjakan Ya Jadi Kurang Berapa 8 Soal Kurang 3 3 Ya Milih 3 Dari Berapa Soal 1 2 3 4 5 Memilih 3 Dari 5 Ya Memilih 3 Dari 5 Secara Apa Tentukan Banyak Pilihan Secara Kombinasi Ya Kalau 2 2 Dengan 6 6 Dan 2 Sama Saja Berarti 5 C 3 Ya Memilih 3 Dari 5 Ya Karena Sisa Yang 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 Kanjil Kan Wajib Yang Dipilih Itu Tinggal 3 Dari 5 Soal Yang Ada Jadi 5 5 5 Kurang 3 Adalah 2 Faktorial Ini 3 Faktorial 5 Faktorial Adalah 5 Kali 4 Kali 3 Faktorial Ini 2 Faktorial Ini 3 Faktorial Ini Coret 2 Faktorial Adalah 2 4 Dibagi 2 Tinggal 2 Jadi Ada 10 Cara Untuk Memilih Oke Ini Adalah Semua Soal Sudah Saya Bahas Semoga Pembahas Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Mempersiapkan USBN Ya Matematika Wajib 2000 Di atas 2019 Yang jelas ya 2000 Berikutnya Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh